Coba tes dulu guys, kamu beneran pinter gak? Kalau ada orang jual motorbit second 50 juta, kamu mau beli gak? Yang pasti kamu gak mau beli kan, karena kemahalan. Masa sepeda motorbit bekas 50 jt, gila kan? Oke, gimana kalau tesnya kita lanjutin. Jika ada orang kedua yang jual motorbit juga, harganya 50 juta. Tapi kali ini dijamin bulan depan motor itu akan dibeli balik, seharga 60 juta guys. Soalnya bulan depan depositonya cair. Kira-kira kamu mau beli motor yang mana? Yang pertama atau yang kedua guys? Ya Allah, walaupun nilai matematika saya gak pernah dapet 8, Tapi saya tahu 50 juta diganti 60 juta, untung 10 juta dalam satu bulan. Ya pasti beli dari yang kedua lah, betul sekali guys. Tapi disinilah plot twistnya, kenapa ya? Ketika manusia memberi garansi, kita langsung percaya. Nah ini Rasul loh yang jamin, Nabi yang kasih garansi bahwa haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran. Dalam hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud, Rasul pernah bersabda, Ikutilah haji dan umroh, karena haji dan umroh itu menghilangkan kefakiran dan dosa Sebagaimana api pandai besi menghilangkan karat dari besi. Jadi haji umroh itu investasi yang gak pernah rugi guys. Dalam kondisi apapun, kamu tetap untung. Uang duitnya diganti sama Allah, terus diampuni dosanya pula. Plus ada jaminan lagi. Bukan sembarang jaminan guys, dijamin sama Nabi yang gak pernah bohong. Idul Adha ini semua jamaah haji ngumpul di Arafah. Paling tidak Idul Adha 2023 ini kita puasa Arafah aja dulu. Tahun depan insya Allah bisa haji ke tanah suci. Amin. Percaya? Yuk siapin haji dan umroh mulai sekarang. Yuk haji tahun depan. Sampai jumpa di depan kabah. Sampai jumpa di depan.